Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel Hanya main-main yang mempersatukan kita Dan belakangan ini banyak banget yang PM keguananya Bang friends, sebenernya apa sih bedanya Statue resin anime yang licensed versus yang unlicensed Ini topik menarik banget friends Secara zaman now sekarang ini Brand-brand yang unlicensed Lagi gila-gilaan menggepur pasar Indonesia Bayangkan satu minggu keluar POA baru friends Sampai dua anime yang berbeda Karakter yang berbeda Sedangkan brand-brand yang licensed Kayak Sumne Art, Figurama, Rio Studio Kok kayaknya slow-slow, lambat-lambat gitu ya Memang selain harganya yang beda banget friends Brand licensed itu harganya udah seharga motor 15 juta, 20 juta Sedangkan yang unlicensed bisa 3 kali lebih murah Oke, so di video kali ini kita akan membandingkan Kira-kira apa sih bedanya Tapi sebelumnya jangan lupa friends Subscribe dulu, tekan logo kanan bawah Bantu friends Thank you so much So di video kali ini kita akan membandingkan Antara Sumne Art Nico Robin Versus Call Brothers Nico Robin So di video kali ini kita akan membandingkan So di video kali ini kita akan membandingkan Pertama yang pasti Ya, kalau brand license itu Dia bayar resmi friends Oke, jadi contohnya Sumne Art mau bikin figure Statue resin Nico Robin Itu gak sembarangan friends Dia harus izin dulu ke orang yang terkait Bayar Dan gue yakin bayarnya juga gak murah friends Demi keluar izin Sumne Art bisa bikin Nico Robin Dalam bentuk statue resin anime Sedangkan brand unlicensed Itu gak bayar izin friends Dia itu cuma hasil berkreasi Ya, dia kepikiran pengen bikin Nico Robin Konsepnya kayak gini Mukanya kayak gini Bajunya kayak gini Yaudah bikin Ya, gak ada izinnya Gak ada lapor-lapornya Gak ada friends Ya, jadi cuma modal Kreativitas dan kemampuan Bikin statue resin anime Nah, kedua friends Yang paling signifikan Menurut gue adalah Ini dia friends Kalau brand yang unlicensed Ya, dia itu cuma kasih kita Semacam beginian Poster Just it Gak ada manual booknya Gak ada sertifikat Cuman kayak gini friends Jadi gak ada kesan eksklusifnya Gak ada kesan prestisnya Gitu ya Sedangkan kalau brand yang license Contohnya Sumeya Nico Robin Kita dikasih satu buah amplo friends Oke, dan isinya Ini keren banget Ya, pertama adalah art print Ya, Sumeya Nico Robin Kemudian ada sedikit tutorialnya Cara kita merakitnya Dan yang paling penting Yang gue suka dari brand license Adalah kita dapet sertifikat Ini yang mahal friends Ada tulisannya Sertifikat bukti dari keasliannya Nico Robin Kemudian ada berapa piece-nya Gue dapet nomor berapa Ada hologramnya Ada tanda tangan si pembuatnya So, ini sedangkali gue katakan Lebih berharga Daripada sertifikat Kelulusan friends Dan ketiga friends Yang harus dan paling wajib Kita bandingkan adalah Secara kualitas Dari state tune-nya itu sendiri Ini kalau kalian perhatikan Sebelah kanan gue adalah Nico Robin Ya, buatan Sumey Art Sekarang harganya udah Wah, gila lah Sangat sebelah kiri gue Ini buatan Cold Brother friends Harganya 3 kali Lebih murah Daripada yang ini By the way Ya, ini review gue jujur Karena gue gak dibayar Sumey Art Gue gak dibayar Cold Brothers Ini dua-duanya Gue beli Pake modal Duit sendiri Hasil NKK Nasi kecap kerupuk Jadi sebenernya Brand-brandnya Unlicensed Ya, kalau zaman dulu itu Kualitasnya Butut pisan friends Jelek banget Fragile banget Resinnya rapuh Tapi zaman sekarang Banyak brand-brand yang Unlicensed Yang bagus juga Seperti Cold Brothers friends Ini gue katakan Bahan resinnya Udah bagus banget Bahkan bisa hampir Sama dengan Bahan resin Yang dipake sama Sumey Art Jadi sekarang Masalah resin Kayaknya udah gak bisa Dibandingkan lagi Sekarang memang Brand-brand unlicensed Tentu Asal kita pilihnya bener Asal kita cocok Udah pasti Bahan kualitasnya itu Mirip dengan yang Licensed Jadi kalau gue kasih angka Bahan resinnya Sumey Art Niko Robin ini 90 Sedangkan Cold Brothers 75 friends Kenapa 90? Karena Sumey Art Niko Robin Sebelah kiri ini Rambutnya Bahannya PVC Ya, bukan Bahan resin friends Oke, sedangkan Cold Brothers Ini bahannya Semuanya Full resin Cuman Masalah kedua Yang paling signifikan Kadang-kala Brand-brand yang Unlicensed ini Seperti Niko Robin Cold Brothers Walaupun kualitas Stresinya bagus Dia itu Hasklahnya Nggak mirip Friends Mukanya itu Nggak mirip Ya Masuk logika sih Secara brand yang Licensed Kayak Sumey Art Dia itu harus Bolak-balik Minta approve Minta izin Tayang Dari pihak yang Persangkutan Friends Kalau pihak One Piece Merasa Ini mukanya Aneh Nggak mirip Tolak Ya Sumey Art Bikin lagi Benerin lagi Perbaharui Datang lagi Tolak Bikin lagi Gitu terus Tapi muncullah Sebuah statue Sinko Robin Yang perfect Ya menurut Pihak One Piece Sedangkan yang Unlicensed Dia suka-suka Gak ada yang Kasih nilai Gak ada yang Revisi Jadi kalau Asa udah Oke Bagus Ya udah Dijadiin Ya hasilnya Banyak brand-brand Unlicensed Yang tidak Mirip Dan ketiga Yang paling cukup Mengganggu Ya pengalaman gue Adalah Presisi Friends Oke Kalau brand Licensed Kayak Sumey Art Dia itu ketika kita rakit Presisi banget Enakkan Ya Pas Klop Gitu Friends Jadi magnet Ketemu magnet Mempel dengan sempurna Lubangnya pas Nggak ada yang longgar Nggak ada yang terlalu susah Jadi semuanya Bener-bener Diperhitungkan Secara presisi Dan nice banget Sedangkan Cold Brothers Kemarin baru kita review Friends Dia itu ada beberapa part Yang ngempelnya Susah Oke Kadang-kadang ada yang longgar Ya Kadang-kadang ada yang Perut dari Friends Atau keras banget Harus kita teken Dan Dibukanya itu Bakalan sangat-sangat sulit Ya jadi memang brand-brand yang Unlicensed itu Kelemahan yang paling utamanya Adalah Presisinya Kadang-kadang kurang pas Friends Kurang terukur Oke Friends Gitu aja Analisis gue Perbandingan brand license Dengan yang unlicensed Ya Semoga memberikan informasi Buat kalian semua Tapi please Friends Engat Jangan samakan brand unlicensed Dengan KW Atau Recast Ya Karena sekarang pun ada Friends Sume Art Niko Robin Dibikin ulang Ya dicetak ulang Jadi KW Jadi Recast Unlicensed Ya dia kan hasil sendiri Berkreasi sendiri Posenya original Gak ngikutin orang lain Walaupun memang Gak bayar resmi Jadi semuanya Balik lagi Keselera masing-masing Ke budget masing-masing Friends Ya Tapi kalau kita punya budget lebih Gue sarankan Kalian harus beli yang license Sume Art Ya Karena berasa eksklusif Berasa masterpiece-nya Berasa Elegant Prestis Prestis Gitu ya Karena gini Friends Oke seringkali brand-brand Unlicensed Ya bagus Tapi dia itu pasaran Karena Ya ini Niko Robin Mungkin aja beberapa minggu lagi Ada studio yang bikin Prestis kayak gini Mungkin beberapa minggu lagi Bikin lagi kayak gini Bikin lagi kayak gini Banyak banget banjir Tapi kalau Sume Art Niko Robin Friends Gue bisa pastikan Sume Art Gak akan bikin lagi Ini Niko Robin Ya mungkin bikin Tapi dengan pose yang beda ekstrim Tapi dengan pose yang kayak gini Atau yang beda-beda dikit Gue yakin Dan gue berharap Sume Art Gak akan bikin lagi Ya itulah yang membuat Brand-brand license Kayu Sume Art Itu jadi prestis Eksklusif Dan masterpiece Ya sedangkan Brand-brand unlicensed Jadinya kurang gerget Karena terlalu banyak studio Yang bikin Bebas Gak bayar izin Mau bikin Seenak hati Seenak udal Bisa bikin Jadi eksklusifnya itu berkurang Ya gitu aja friends Semoga membantu Jangan lupa di like Di komen Di share Dan subscribe Gue Frans Sanjaya Bye-bye See you in the next video Adios